Intro Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Net Jawa Tengah. Kian tahun, angka kekerasan seksual kian menjulang. Menyerang siapa saja, mulai kaum urban hingga warga pinggiran. Namun ironi, semua saling menyalahkan tanpa paham dasar yang sedang dibicarakan. Tak ingin larut dalam stigma berkepanjangan, seorang nenek turun ke jalan ajarkan pendidikan. Sambang sedulur, Sujarwati, sang penjaga generasi. Sambang sedulur, Sujarwati, sang penjaga generasi. Seorang nenek turun kekerasan itu nantinya akan jadi pelaku. Besoknya dia, kalau sudah di masa, dia akan berpikir, Seorang nenek turun ke sana. Seorang nenek turun ke jalan ajarkan. Seorang nenek turun ke jalan ajarkan. Seringkali mereka terlibat perkara. Kasus kekerasan salah satunya. Berbagai macam kasus telah digelar. Mulai anak-anak sebagai pelaku hingga korban perdagangan seksual. Pencegahan kekerasan terhadap anak jadi perhatian pemerintah. Tak terkecuali di kota Sumarang. Salah satu wilayah yang menjadi konsentrasi ada di Kelurahan Kuningan. Karena saya rasa anak itu mungkin dia terpengaruh dengan lingkungan. Kalau kita melihat di Kuningan, mungkin situasi rumah masih boleh dikatakan bukan rumah yang sehat. Letak Kelurahan Kuningan ada di daerah pesisir utara Sumarang. Terbentuk dari pemecahan wilayah pada tahun 1993. Turahan ini dihuni 15.000 jiwa. Di sini, angka penduduk miskin cukup tinggi. Daerah minus yang terpasung. Angka kekerasan pun melambung. Ya, tahun 80-an ini mau masuk ke daerah Kuningan aja, ya itu merah ya. Ya, enggak ada yang berani. Semuanya pakainya alat semua. Banyak orang kau minum-minum, ya orang anaknya banyak sekali lah. Lingkungan tempat tinggal tak ramah jadi faktor anak berulah. Mereka bahkan banyak tahu hal yang seharusnya masih tabu. Ucapan kasar, minuman keras, hingga praktik seksual yang tak masuk di akal. Sampai Oktober 2016, data yayasan setara mencatat. Ada 19 korban kekerasan seksual terlapor dan kini ditangani. Nah, anak-anak itu biasa melihat hubungan orang tua mereka, yang itu sebenarnya tidak seharusnya sudah bisa dikonsumsi anak-anak, misalnya seperti itu. Mereka juga tidak punya kesadaran, masyarakat dalam hari ini orang tua tidak punya kesadaran, bahwa ketika misalnya seperti itu itu sangat berpengaruh buat anak-anak gitu loh. Jadi, bahwa anak-anak itu bisa meniru, walaupun mereka belum tahu sebenarnya itu apa gitu loh. Tapi bahwa itu bisa meniru dan menimbulkan kekerasan seksual yang itu bisa terjadi di mereka sendiri. Tabiarkan semakin larut, relawan dan warga turun tangan lakukan upaya pendampingan. Seperti apa, contoh kekerasan seksual yang pernah ada di lingkungan ini? Ada berita di RW2 itu, anak perempahnya itu mau digitukkan keunangan sama adiknya. Di Jotosi, bapaknya lari, itu pernah kejadian itu. Kemudian di RW8 itu, ibunya nikah lagi, anaknya yang melihat, itu masih ada sisanya. Arus teknologi merapat, selancar dunia maya tak lagi bersekat. Konten pornografi pun kini mudah didapat. Sadar warga kurang edukasi, Sujarwati Gencar lakukan sosialisasi. Termasuk berbagi trik agar hubungan suami istri tak terlihat buah hati. Kalau mau itu kan bermensek itu kan kebutuhan biologis, kurang bisa dilepas lagi. Karena anak itu kalau mau, ya betul sudah tidur, tapi siapa ngerti, kalau ada GANU cukup-cuk, kalau saya kan bayang. Berkeliling dari satu pintu ke lain pintu rumah warga, baginya adalah tugas mulia. Sujarwati tak risih, meski harus berusukan ke rumah-rumah kumuh. Anak-anak di usia emas mudah meniru apa yang ada di sekitar. Inilah yang jadi alasan mendasar. Sujarwati ajak warga pinggiran peka, agar cara hubungan intim tetap terjaga. Bisa main sepuasmu. Menapaki usia 75 tahun, Sujarwati tak malu berbicara sesuatu yang masih dianggap tabu. Enggak, enggak, enggak. Kalau itu enggak ada ala praga, enggak ada ala praga. Ya udah gitu aja, omong aja. Ngomong ala praga ini, ya saru. Enggak ada ala praga ini. Bukan semata-mata ingin menggurui. Lewat metode ini, Sujarwati ingin tekan laju angka benderita HIV AIDS yang masih tinggi. Baginya, anak-anak adalah lembar kertas yang akan legam bila tersirat tinta hitam. Tak segera dicegah, tak ayal mereka akan tetap jadi obyek kekerasan seksual. Ajarkan mereka membidik, bukan dibidik. Tugas mereka adalah belajar. Dan kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberikan hak ajar. Kemiskinan bukan lagi soal alasan. Mereka menjadi liar dan kebablasan. Negeri ini butuh banyak sekali duplikasi tangan seorang Sujarwati Jalal yang bekerja ikhlas tanpa memungut kimbalan. Demikian Sambang Sedulur kali ini. Anda bisa berbagi informasi siapa sedulur yang ingin kita sambangi melalui email kami di net.jateng at netmedia.co.id atau mention ke akun Twitter kami at netjateng dengan hashtag Sambang Sedulur. Yanwes kenal dati dulur, Yanwes dari dulur, kutu akur. Sambang Sedulur, nyemana agawe akur. Sambang Sedulur